Kasat Polair Polaris Bangka, Ibtu Asmadi mengatakan kapal isap produksi Mega Fajar mengalami kebocoran lambung sehingga karam. Personil Polaris Bangka dan Polsek Sungai Liat langsung ke lokasi guna melakukan pengamanan. Di kapal tersebut terdapat personil gabungan yang juga melaksanakan pengamanan. Sementara itu, tampak sebagian badan KIP Mega Fajar sudah terendam air laut dan sejumlah pekerja masih bertahan di atas kapal. Karamnya kapal isap mengakibatkan tumpahan minyak mulai mencemari pantai. Salah satu nelayan, Daud mengatakan, diduga kapal diterjang gelombang tinggi saat melakukan aktivitas penambangan tima di perairan laut matras. Kapal diperkirakan terseret arus ke tepi dan menghantam talut pemecah gelombang yang mengakibatkan lambung kiri kapal mengalami kerusakan. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditafsir ratusan juta rupiah. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung,